cemilan jadulnya bun satu resep jadi 26 pieces kita masak dulu gulanya ya karena aku kehabisan gula merah jadi aku pakai brown sugar terus ini aku pakai saucepan dari idealife dia anti lengket sisihkan ya dinginkan next kita masukin bahan kedua kita campurin air gula yang udah dingin tadi jangan lupa kita kasih ragi juga lalu aduk yang rata jangan sampai ada yang bergerindil kalau perlu kita saring lalu aku kasih ragi dan diamkan kurang lebih selama 30-40 menit kayak begini kita aduk yang rata lalu aku kasih garam aduk yang rata ya biar dia ada gurih-gurihnya gitu kita tuangin ke dalam cetakan gak usah diolesin apapun minyak juga gak usah lanjut aku kukus pakai food steamer idealife tipe IL114A dia ini kapasitasnya gede banget raknya ada 3 susun jadi muatnya banyak muatnya juga cuma 800 aja hemat banget kan gak bikin boros listrik nah kita susun begini paling atas aku kasih kelapa parut yang udah dikasih sedikit garam lalu aku kukus selama 20 menit dia ini juga ada tombol penguat waktunya ya bun nah udah 20 menit kita angkat ini namanya apem gula merah tapi karena pakai brown sugar jadi apem brown sugar rasanya enak banget ini cemilan jadul kalian harus cobain apalagi disajiin pakai kelapa parut kayak gini bisa juga buat ide jualan cocok banget buat temen ngeteh ataupun ngopi all cookware beli di idalife selamat menikmati selamat menikmati